Halo semuanya, selamat datang di channel Somplak32 Dalam video kali ini, admin akan membahas episode baru yang berjudul Angin dari Kartun Upin dan Ipin Tapi sebelum ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dulu nih Supaya video ini bisa direkomendasikan Youtube dan makin banyak orang yang menonton video ini Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya juga ya Supaya tidak ketinggalan video baru dari channel ini ya Berikut ini guys, pembahasan keanehan dalam Kartun Upin dan Ipin episode baru yang berjudul Angin Keanehan yang pertama adalah Upin dan Ipin main layangan saat mendung Hal ini sangat aneh, karena seharusnya main layangan tidak boleh saat mendung gitu Kan langitnya kan udah item banget tuh guys, udah kayak mendung banget gitu Tapi anehnya Upin dan Ipin itu main layangan gitu guys Dan anehnya Upin dan kawan-kawan tidak takut tersambar petir gitu Menurut kalian, apakah hal ini aneh atau tidak? Tulis di kolom komentar di bawah ya Menurut admin sih aneh banget ya, kenapa mendung-mendung main layangan gitu Keanehan yang kedua, yaitu Ipin tertimpa pohon tapi tidak kenapa-napa Hal ini sangat aneh, karena biasanya orang yang tertimpa pohon akan mengalami luka Tetapi Ipin tidak mengalami luka sama sekali guys Menurut kalian aneh gak sih guys? Tulis di kolom komentar di bawah ya Menurut admin sih aneh aja gitu Tapi, menurut kalian gimana guys? Apakah Ipin ini bakalan lolos dari tertimpa pohon atau gak guys? Tulis di kolom komentar di bawah ya Keanehan yang terakhir adalah Kak Ros yang di nerf kekuatannya Jadi, kenapa admin bilang di nerf kekuatannya? Biasanya, dalam episode-episode sebelumnya Kak Ros itu bakal marah ketika Upin Ipin bermain layangan saat mendung Tapi sekarang, Kak Ros tidak marah sama sekali Justru membiarkan Upin Ipin bermain layangan saat mendung Jadi, kemarahannya Kak Ros itu di nerf ya Sama pembuat Upin dan Ipinnya Jadi, kayak biasa aja gitu Main layangan saat mendung gitu Gak marah sama sekali Aneh banget kan? Hal ini sangat aneh Karena Kak Ros terkenal sebagai orang yang sangat pemarah Tetapi sekarang Kak Ros jadi orang yang baik gitu Dan tidak marah-marah lagi Menurut kalian aneh gak guys? Kak Ros ini tidak marah-marah lagi dalam episode angin gitu Menurut admin sih aneh banget ya Coba deh, tulis di kolom komentar di bawah ya guys Yap guys, itu dia keanehan dalam kartun Upin dan Ipin Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya Dan maaf banget videonya pendek banget ya Karena admin belum menemukan keanehan selanjutnya gitu Karena episodenya belum rilis Dan sampai jumpa guys di video selanjutnya Dan selamat menonton Buat penonton setia Upin dan Ipin Dan jangan lupa saksikan juga Upin dan Ipin episode angin Dan sampai jumpa guys di video berikutnya Dadah Dan sampai jumpa suas Saksikan